Ibu Bapak, Saudara-saudari sedarma, selamat pagi, salam dalam dharma, namo budaya. Senang sekali pada hari ini bisa memenuhi undangan bercerama di wihara Pulit Dharma Suka. Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, kalau kita melihat berita kemarin ada beberapa kejadian menghebohkan ya. Hanya mungkin gara-gara serempetan atau gara-gara sedikit bersenggolan, kemudian akhirnya menjadi ribut dan terjadi korban. Kita mungkin setiap hari juga menggunakan kendaraan. Dan kalau yang menggunakan kendaraan pasti tahu situasinya bagaimana berkendaraan di Jakarta. Memang faktor disiplin, pengetahuan, rambu-rambu lalu lintas, berkendaraan yang baik, dan lain sebagainya. Ini sebetulnya menjadi penting sekarang diperhatikan. Kadang-kadang tanpa kita sadari yang membentuk anak-anak kita berkendaraan atau yang membentuk karakter generasi muda kita yang berkendaraan itu seperti tidak tahu aturan, kadang-kadang kita sendiri yang menciptakan, Bapak, Ibu. Kenapa bisa begitu? Kalau dari pengamatan saya nih Pak, anak SD sudah dikasih naik motor sama orang tuanya, disuruh belajar. Tanpa dikasih tahu dulu sama kita, oh ini kalau begini kamu tidak boleh seperti ini, kalau begini tidak boleh seperti ini. Tapi orang tua langsung ajarin, nih belajar naik motor. Kalau sudah bisa, sudah. Kan romok, kalau sudah bisa saya gampang suruh-suruh dia. Kalau dia sudah bisa naik motor, bisa nganter-nganterin kemana-mana dan lain sebagainya. Nah ini yang terjadi saat ini. Bapak, Ibu, Sudar memang pendidikan itu penting buat anak kita. Pendidikan di sini bukan hanya untuk urusan lalu lintas, jalan raya. Tapi pendidikan di sini juga untuk masalah sikap atau attitude anak-anak kita. Di sekolah memang ada pendidikan, tapi hanya pendidikan agama. Tapi putih-putih, attitude ini tidak diajarkan. Nah, Bapak, Ibu, Saudara-saudari sedarma, saya akan membahas, cuman gak bisa sekaligus satu ceramah. Mungkin nanti ada episode berikutnya. Yang saya ambil dari kitab Tijil Kwe. Yaitu kitab Budi Pekerti. Banyak anak-anak kita bahkan di jaman saya sekolah itu tidak diajarkan. Tahunya dari mana? Baca sendiri. Kemudian kalau orang tua yang dulu pendidikannya tidak ada mata pelajaran ini, juga tidak tahu. Begitu. Di dalam Budi Pekerti ini, kalau hari ini saya akan bahas antara anak dan orang tua dulu. Supaya nanti berikutnya bagaimana hubungan saudara. Kemudian orang yang lebih tua. Kemudian orang lain dan lain sebagainya. Yang pertama dikatakan, kita harus berbakti kepada orang tua dan cinta saudara-saudara. Kalau yang namanya berbakti, sepertinya hampir semua sudah tahu. Oh, jadi anak harus berbakti dan lain sebagainya. Saudara-saudara, kalau yang namanya berbakti, rasanya setiap orang bisa. Tapi, belum tentu mampu untuk melakukan bakti itu. Berbakti kepada orang tua di sini bukan hanya kalau sudah tua, kita rawat, kita kasih makan. Itu sudah berbakti. Belum. Harus disertai juga dengan sikap. Hormat, dan lain sebagainya. Nah, kemudian dikatakan lagi berikutnya. Kalau dipanggil orang tua, harus segera menjawab. Kadang-kadang orang tua sampai teriaknya minta ampun. Nggak dijawab. Begitu ya. Nah, saudara-saudara, adik-adik. Ini kebenaran banyak yang mudah nih ya. Ini bagus sekali nih. Cocok nih, saya bawakan ini nih hari ini nih ya. Jadi kalau dipanggil papa mama, itu nyautin. Begitu. Iya, ma. Atau, ya, pak. Seperti itu. Tapi kadang-kadang, romo dia sih nyautin-nyautin. Tapi nyautinnya begini. He? Begitu. Nyautinnya, ha? Dipanggil seperti itu. Nah, maka saudara-saudara, adik-adik, saudarma. Kalau menyahut pun harus dengan rasa hormat, rasa sopan. Iya, ma. Iya, pak. Kadang-kadang, memang ini faktor kebiasaan di rumah. Orang tua itu, manggilnya juga teriak. Betul, bu, pak? Manggilnya teriak. Anak di lantai tiga, dia dari lantai dasar, teriak di bawah tangga. Suara kan merambat ke atas. Begitu ya. Begitu. Sehingga anak juga, karena orang tuanya jauh, dia teriak bales gitu kan. Nah, seperti itu. Supaya kedengaran juga. Nah, ini juga perlu diperhatikan. Tata cara memanggil ini. Kadang-kadang, memang orang tua juga harus memanggil anak itu juga dengan baik. Sehingga, anak yang nyautin pun baik. Baik. Maaf kata, apalagi kalau orang tua kita sudah menulak. Biasanya ngomongnya agak kencang. Kenapa orang tua kita kalau menulak ngomongnya atau bicaranya agak kencang? Karena biasa pendengarannya sudah mulai kurang. Kalau pendengaran kurang, biasanya dia ngomong agak kencang. Nah, kita nyautin juga harus terdengar. Tapi bukan berarti berteriak. Kadang-kadang serba salah juga. Nyautin pelan. Dia bilang gak jawab. Sautin kencang. Dibilang teriak. Begitu ya. Makanya harus, kalau seperti itu. Berarti kalau kita bicara, kalau kita menyahuti orang tua, itu harus dekat. Kalau yang sudah kondisinya seperti itu. Jangan dari jauh teriak juga kita turun. Ya, gitu kan. Seperti itu. Jadi dia dengar. Kemudian, kalau sudah menyahut, jangan ditunda. Maksudnya, segera mendekat, gitu. Segera orang tuanya dilihat. Panggil mau apa. Kadang-kadang, kita dipanggil menyaut, tapi gak bergerak. Banyak gak bu anak yang begitu? Banyak ya. Dipanggil. Dia bilang, iya mah. Tapi gak turun-turun, gitu. Gak dateng-dateng, gitu kan. Tapi iya, gitu kan. Seperti itu. Nah, kadang-kadang karena lagi apa? Lagi main game, lagi apa? Sibuk bebe, dan lain sebagainya. Whatsapp, dan lain sebagainya. Nah, ini kadang-kadang tidak datang. Nah, adik-adik, saudara-saudara sedarma. Ini sekarang, kalau sudah dengar ini, harus tahu. Berarti kalau dipanggil, menyahut. Kemudian, segera datang. Jangan ditunda-tunda, gitu. Dan, kalau diperintah oleh orang tua, melakukan pekerjaan, Itu kita wajib melaksanakannya. Dengan tekun dan tidak malas. Ini karena apa? Orang tua memerintahkan, melakukan sesuatu. Kadang-kadang terus terang saja. Kalau lagi sibuk, dipanggil. Kemudian disuruh beli apa, begitu ya. Kemudian, Ah, kenapa sih gak mama aja jalan sendiri? Begitu kan, seperti itu ya. Ah, kenapa sih gak suruh cici aja, atau koko aja, dan lain sebagainya. Nah, itu terjadi. Ya, banyak seperti itu. Karena apa? Karena memang, kita tidak memberi, pengetahuan patak ramah ini, dari kecil. Tapi, masih keburu dah. Kalau anaknya masih SD, SMP, gitu ya. Masih SMA juga. Kalau dia rajin kebaktian, mah keburu dah. Kuliah juga bisa berubah. Karena apa? Kalau rajin kebaktian, kan sering dengerin cerama ya. Kalau dengerin cerama, harusnya kebijaksanannya semakin tinggi. semakin baik, gitu ya. Nah, jadi, jangan males. Kemudian, jika orang tua menasehati, nah ini yang sering juga nih, atau mengajari kita, kita wajib mendengarkan dengan rasa hormat. Kadang-kadang, tadi dipanggil, datang, tapi masih terus asik. Sama handphonenya. Iya, mah. Terus orang tuanya ngomong, ini, nah, 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 dia juga asik. Dia denger, orang tuanya ngomong, anaknya juga sibuk, gitu kan, seperti itu. Nah, di sini, harus diajarkan tata keramanya. Jadi, kalau lagi orang tuanya berbicara, atau, ketika, ada orang berbicara, maka, dia tidak boleh asik dengan, pekerjaannya, atau handphonenya, dan lain sebagainya. Ini tata kerama. Begitu. Dan itu sudah mulai banyak terjadi, di anak-anak kita. Orang tuanya nasihatin, ngomong, makanya banyak orang tua ngeluh, aduh, romo, anak saya mah, masuk telinga kiri, keluar telinga kanan. Bagus sih, masih masuk kiri, keluar kanan, berarti sempat lewat di tengah. Coba kalau masuk kiri, keluar kiri, mental. Balik, gitu ya, enggak ada yang lewat, gitu ya. Enggak seperti itu. Jadi, kadang-kadang demikian. Kita harus mendengarkan dengan rasa hormat. Jadi, kalau orang tua lagi bicara, kasih nasihat, dengerin. Ya, dengerin. Dengarkan. Jangan ditinggal pergi. Kadang-kadang, ini, kalau dari pengalaman juga, dengan orang-orang tua, orang tua itu, kalau memberi nasihat, atau memberi tahu, atau bercerita itu, dia ulang-ulang. Dia udah pernah cerita, dia udah pernah ngomong, kemudian nanti berapa lama, kita ngobrol lagi sama dia, dia cerita lagi itu. Gitu. Dia bicara lagi, dia ngomong lagi, seperti itu. Nanti kapan lagi, dia cerita lagi, kayak begitu lagi. Nah, itu kita, sebagai anak, harus mengerti. Ya. Kenapa, dia sering bercerita, seperti itu ya. Kadang-kadang, kan kita berpikir juga ya, apa dia, nggak bosen gitu ya, nggak ingat, apa dia. Saudara-saudara, kalau, kita di masa muda, daya ingat kita, lagi kuat. Apa pengalaman hidup kita, di masa muda, kita akan, terpatri ya, akan, terekam, dengan baik, di dalam, pikiran kita. Begitu masa tua, otak kita ini, sudah tidak bekerja, sebaik waktu masa muda. Maka, kejadian-kejadian di masa muda, itulah yang selalu diingat. Dan itulah yang selalu, diceritakan. Jadi, kalau ada satu, kejadian yang memang, dia ingat, di dalam diri dia, kejadian dalam hidup dia, dia akan ceritakan itu. Maka, itu adalah salah satu, kejadian yang besar, di dalam hidup orang tua kita. Kita harus, perhatikan, dan kita harus mengerti, kita juga nanti, begitu. Pasti. Kita juga nanti begitu. Makanya, kalau ada orang tua, lagi cerita, ada anak kita, dengerin juga, terus kita, ngomong. Mama, udah cerita itu, berkali-kali, tahu, seperti itu. Ini anak kita ini, denger. Ini ama, kalau cerita, ngulang-ngulang. Nanti kita, udah kayak ama, udah tua, cerita gitu, anak kita, ngomong gitu juga sama, kayak kita. Karena apa? Dia lihat contoh. Makanya, saudara-saudara, jadi kalau kita, ada orang tua lagi cerita, menasehati, kita dengarkan dengan baik. Gak apa-apa dengarkan. Karena apa? Orang tua itu, merasa senang, kalau ada teman bicara. Percaya gak? Coba, Anda, waktu masih kecil, kita masih, PK, SD, jam bicara dengan orang tua, banyak gak? Banyak. Begitu ketemu, pulang sekolah aja, udah cerita, emak, tadi saya begini-begini di sekolah, begini-begini, ibu, begini-begini, saya punya teman, begini, dia cerita banyak. Sampai mungkin ada orang tua, kewalahan, ngedengerin cerita anak. Sampai mau tidur aja, dia cerita terus, ngomong terus gitu ya. Sampai orang tua, udah tidur, sudah malam, jangan cerita lagi. Itu karena, orang tua itu, ada komunikasi. Tapi begitu anak besar, semakin besar, maka komunikasi itu akan semakin sedikit. Kenapa? Anak kita kan lebih berkomunikasi dengan orang lain, dengan teman-temannya, ketimbang dengan orang tua. Apalagi kita sudah kerja, sudah berkeluarga, maka komunikasi sama orang tua, lebih sedikit lagi. Betul? Kalau yang satu rumah, masih mendingan. masih bisa ketemu gitu ya, walaupun ngobrol cuma 5-10 menit. Tapi kalau yang sudah tidak satu rumah, bisa sebulan sekali, udah bagus sekali. Kadang-kadang gak ditelepon juga. Begitu. Nah, ini dia. Makanya, ini penting. Kemudian, nah ini, jika dimarahin orang tua, wajib mengakui kesalahan. Dan berusaha memperbaiki. Tidak menolak tanggung jawab. Artinya apa? Ya, ngaku. Udah salah, diomelin gak ngaku. Wah, kesel gak, Bu? Kesel. Orang tua tambah kesel. Udah gitu, ngotot lagi. Gak ngaku. gitu kan. Tapi kalau orang tua, kalau anak udah ngaku, iya ma, saya salah. Ya maaf deh ma, gini-gini. Pasti langsung, turun. Dan orang tua juga, Bapak Ibu, kalau kita jadi orang tua, kalau anak sudah mengakui salah, jangan digempur terus. Begitu. Wah, begitu dia ngaku salah, nah bener kan, langsung lebih parah lagi marahnya gitu ya. Jangan. Karena apa? Dia sudah mengakui kesalahan itu. Dan, ibu bapak, saudara-saudara, kita harus ajarkan anak kita ini, belajar mengakui kesalahan. Kemudian, belajar minta maaf. Berani minta maaf. Ya. Kalau dikasih orang, harus diajarin, harus bilang terima kasih. Kamu siap. Thank you. Gitu. Kalau salah, sorry. Minta maaf. Ini dua kata ini, thank you dan sorry ini, kita harus ajarin ke anak kita. Bahkan begitu sampai dia besar. Apapun, yang dia terima kebaikan dari orang, dia otomatis, mulutnya otomatis. Terima kasih. Thank you. Gitu ya. Demikian. kalau kita menghadapi anak yang seperti itu, punya tata kerama, sopan santun, senang gak bu? Senang ya. Kita kasih apa? Terima kasih. Langsung kita pikir, aduh baik amat nih anaknya ya, pinter amat nih anaknya. Nah, demikian. Sorry, minta maaf. Demikian. Kadang-kadang, apa namanya, gak kita ajarkan itu. Sehingga, begitu dia besar, kalau ada salah, gak pernah dia mau ngomong salah. Seperti itu. Dan orang tua pun, orang tua pun, harus juga berani. Orang tua zaman sekarang, beda dengan zaman dulu. Kalau zaman dulu salah, udah diem-jem aja gitu ya. Seperti itu. Kalau orang tua sekarang, juga harus bisa mengakui, kalau memang kita yang salah, kepada anak, kita ngomong, iya ya, mama salah juga ya. Seperti ini. Jadi anak itu, kalau kita mengakui kesalahan itu, anak juga gak, gak melecehkan kita, menganggap rendah kita, ini gak. Justru anak merasa bahwa, oh iya, mama juga kalau salah, dia mau lu bilang, sorry gitu ya. Bilang, minta maaf, dan lain sebagainya. Papa juga begitu. Nah ini, baik sekali. Ini, tata kerama ini, kelihatannya simple, tapi gak mudah, kalau gak dilatih. Betul ya bu? Kalau kita gak kebiasaan ngomong thank you, gak kebiasaan, kalau ada kalau kita gak, ngomong maaf gitu ya, kalau gak kita terlatih itu. Tetap aja dikasih orang, ya diam aja. Seperti itu. Pernah waktu itu, sempat jalan-jalan, kemudian keluar, kemudian belanja, kemudian dibayar, dikasihnya, begitu dibayar, udah bayar, dia kasih aja barangnya. Terus, saya ambil barangnya, kemudian saya bilang thank you. Orangnya diam aja. Terus anak saya yang protes. Pak, kok dia diam aja gak bilang terima kasih? Kan kita udah belanja sama dia, gitu kan, seperti itu. Udah gak apa-apa, disini memang begitu, saya bilang begitu. Kenapa? Beda tata keramanya, gitu kan, disini memang begitu. Kalau sampai ada orang bilang thank you, disini mah luar biasa, saya bilang begitu ya. Tapi kita gak boleh, hilang tata kerama kita, walaupun orangnya seperti itu, kita tetap bilang thank you, gak masalah, gitu kan. Karena apa? Dia sudah melayani kita. Seperti itu. Jadi, jangan kita ajarin sama anak kita, kalau orang gak bilang thank you, kita juga gak usah bilang. Wah, ngerusak ini. Merusak tata kerama, gitu kan, seperti itu. Akhirnya juga begitu. Jadi, kita gak usah beli lagi, kita gak usah kasih dia lagi. Jadi begitu, kita dikasih anak, kita lupa bilang thank you. Udah, mama gak bilang thank you, lain kali gak usah dibeliin lagi. Kan itu yang diajarin, gitu kan, seperti itu. Itu demikian. Jadi, Bapak Ibu, sekalian, ini penting nih. Kita harus latih. Apapun yang anak kita kasih, terima kasih. Kadang-kadang nih, niat anak baik, tanggapan orang tua, kurang bagus. Misalnya, contoh nih, anak-anak ikut tur, dari sekolahan, ikut tur. Pulang, dia berdoain oleh-oleh kita. Dengan harapan, dia kasih barangnya itu, sama mamanya, mamanya happy, gitu. Papanya happy. Oh, terima kasih ya, udah beliin papa mama. Seperti itu. Begitu kita, begitu dia beliin, kita terima, ngomel kita. Ngapain beli barang-barang kayak begini, buang-buang duit. Seperti itu. Begitu gak? Pernah gak ya? Pernah gak kita begitu? Pernah ya? Sebetulnya, pemikiran kita sama anak, jadi beda tuh. Kalau kita pikirannya irit, dia pikirannya, bikin orang tua happy gitu. Begitu oleh-oleh. Jangan loh, Pak Bu. Gak apa-apa. Biar lah. Lagipula kita ngomel, emang barangnya bisa dipulangin. Betul gak? Iya kan? Daripada juga, jadi akhirnya dia kecewa, dan, kalau kita berlaku seperti itu, next time, anak kita, kalau kemana-mana, dia gak berani loh beliin kita apa-apa lagi. Aduh, nanti dibeliin, mama ngomel, papa marah, dan lain sebagainya. Kenapa? Kita tidak belajar juga menghargai anak-anak kita. Begitu. Jadi, ini penting, sehingga, ada timbal balik. Inilah, kehebatannya, ilmu tatakrama kita, orang Tionghoa. Begitu. Kita harus ajarkan. Sehingga, kita lihat orang tua dulu, kalau, anak-anak zaman dulu, kalau ketemu sama gurunya, sampai, memberi hormat. Selamat pagi, Pak, selamat pagi, langsung cawan, dan lain sebagainya. Itu begitu, begitu hormat. Anak sekarang, hei, Pak. Hei, Pak. Kayak gitu. Ya memang zaman berubah deh ya. Habis, enggak diajarkan, tatakrama begini, budi pekerti, jadi seperti itu. Tapi, kita mulai dari keluarga kita. Kita enggak bisa merubah, secara, masal, secara global, tapi kita mulai dari keluarga kita. Pelan-pelan. Kemudian, melayani orang tua, harus tulus hati. Baik di musim dingin, maupun musim panas. Artinya begini, kalau kita tahu nih, oh ini udah musim dingin, udah musim panas, dan lain sebagainya. Maka kita harus bisa, melayani orang tua, juga dengan baik. Artinya, apa tidak bosan? Seperti itu ya. Mungkin, kalau di musim dingin, mungkin kita masak, atau apa, sesuatu yang bisa menghangatkan badan, dan lain sebagainya. Ya, itu kepada orang tua kita. Mungkin kita bisa belikan baju, yang memang buat, musim hujan, atau musim dingin, dan lain sebagainya. Itu dia. Terus, nah ini nih, yang udah mulai hilang juga. Memberi salam, waktu pagi hari, sesudah bangun tidur, dan memberi salam, sebelum tidur. Nggak pernah lagi. Termasuk saya. Dulu saya enggak. mau tidur, tidur aja. Mau bangun pagi, bangun pagi. Yang di salamnya apa? Bikin apa, masak apa, salamnya begitu. Tapi nggak pernah bilang, mama selamat pagi, papa selamat pagi. Atau, papa mau tidur dulu, mama mau tidur dulu ya, selamat malam. seperti itu. Tapi saya, pernah loh, waktu itu sempat, ada temen ya, sempat jalan-jalan ke, manado, kemudian, sempat main ke rumah temen. Dia, begitu, pagi itu, memang, dia bangun tidur. Dia salam loh, sama mamanya. Gitu. Mama selamat pagi, papa selamat pagi. Demikian. padahal, asli orang menado, bukan orang Tionghoa. Tapi bisa dijalankan. Gitu. Nah, mulai sekarang, ayo, kita sama-sama, ajarin. Ketemu mama, ma, selamat pagi. Mama selamat pagi. Nah, seperti itu. Pertama-tama malu, apalagi udah gede. Mamanya lagi masak, bisa kaget. Tumben nih anak. Wah, angin apa nih? Gitu kan. Iya. Bisa kaget. Lagi bau mangkok, bisa dilepas sama dia. Kaget. Anaknya biasanya, selonong boy, ini bisa, mama selamat cawan. Pagi, gitu kan. Mamanya bisa kaget. Wah, makan apa kemarin? Gitu kan. Tapi, kalau anda bisa berubah seperti itu, saudara-saudara bisa berubah seperti itu, kira-kira orang tua kita senang atau tidak? Sangat senang. Wah, anak saya baik. Tidak percuma itu, tiap minggu ke Dharma suka. Berubah juga tuh anak. Gitu kan. Tapi, kalau anak udah begitu, Bapak Ibu, jangan disautin begini. Lu kenapa? Jangan. Gitu. Iya. Jangan disautin. Tumben. Biasanya gak gitu. Jangan gitu. Kita harus sautin. Begitu anak kita udah mengucapkan salam, kita juga harus salam loh, Bu. Ya. Setuju? Setuju. Kita juga harus salam loh. Anak kita begitu udah bilang, Mama, selamat pagi. Jawahan misalnya gitu ya. Kita juga harus bilang, selamat pagi. Jawahan. Ayo, sarapan dulu. Kira-kira indah gak tuh, kalau anak kita bisa begitu? Oh, indah banget ya. Seperti itu. Pelan-pelan. Nah, itu. Ucapkan salam. Mau tidur juga demikian. Nah, ini. Kemudian, berikutnya. Ya. Saat keluar rumah, harus pamit. Di dalam T-checkway ini. Kalau mau kemana-mana, bilang. Gitu. Jangan orang tua bingung. Ini anak pulang sekolah jam 3, jam 5 belum sampai rumah. Kemana-mana. Gitu ya. Harus bilang. Kalau mau pergi kemana-mana, harus pamit. Gitu ya. Kemudian, saat pulang, harus memberi salam. Menghadap orang tua dulu. Ma, saya pulang. Demikian. Ya. Harus seperti itu. Pelantar. Bagi yang, saudara-saudara, adik-adik sederhana, yang belum bisa seperti itu, kita belajar. Gak susah, gak pakai modal. Gak pakai duit. Iya. Kita mau pergi, kita bilang, Ma, saya mau pergi ya. Mau eskul. Basket, misalnya. Ntar pulang jam segini. Kasih tahu. Kadang-kadang, kita bilang, Ma, saya mau pergi ya. Eskul, basket. Pulang kapan? Gak tahu. Pokoknya, ntar pulang. Jangan. Harus jelas. Kenapa? Orang tua itu, akan tahu, kegiatan kita. Banyak anak-anak, yang SMA, SMP, atau yang sudah besar itu, orang tua gak percaya. Banyak yang cerita, ke saya. Tanya ke saya. Lewat Facebook, atau bagaimana gitu, ketemu. Romo, kenapa ya, papa mama saya, saya udah besar kayak gini, gak dipercaya loh. Saya mau ikut retret, mau ikut maksudnya PPD, atau apa kegiatan, gak boleh, gak dipercaya. Kenapa? Pasti ada sebab. Sebelum-sebelumnya, kalau flashback, pasti begitu, kalau pergi kemana-mana, pulang jam berapa? Biasa kan orang tua tanya gitu kan, mau pergi kemana, pulang jam berapa? Jam 4 ma. Jam 6, belum sampai rumah. Harusnya, jam 4, sampai rumah dulu. Urusan nanti ada urusan lagi, mau pergi lagi, udah sampai rumah dulu. Begitu. Sehingga, kalau ini dilakukan, saudara-saudara, itu menimbulkan kepercayaan orang tua kepada anak. Jadi, orang tua merasa, wah anaknya bisa bertanggung jawab. Seperti itu. Anaknya bisa dipercaya. Nah ini dia. Makanya, Bapak Ibu Sedarma, ini perlu diperhatikan. Terus, bagaimana kalau misalnya kita udah janji jam 4, terus, kita gak keburu jam 4 pulang ke rumah. Telepon. Sekarang mah gampang. Ada handphone. Telepon. Ma, gak nyampe nih jam 4. Harus, pulangnya terlambat. Gini, gini, orang tua jadi tau. Oh iya, yaudah. Demikian. Kemudian, aturan atau tradisi di dalam keluarga, jangan sesuka hati merobahnya. Ini di dalam Tijakwe. Aturan atau tradisi keluarga, jangan sembarangan merobah. Jangan sesuka hati merobah seenak kita. Makanya, tiap orang harus punya tradisi keluarga. Pegang tradisi keluarganya masing-masing. Tradisi keluarganya apa? Masing-masing punya tradisi. Dari mulai tradisi sembahyang, tradisi etnisnya, dan lain sebagainya. Itu pegang. Begitu. Karena apa? Orang kalau gak punya tradisi, membuang tradisinya, dia tidak punya identitas. Tidak punya identitas. Tradisi ini, saudara-saudara, ini tidak membawa-bawa agama. Misalnya contoh, kalau orang Tionghoa punya tradisi Tionghoa, mau agama apapun, dia punya tradisi Tionghoa. Orang Batak, punya tradisi Batak. Mau agama apapun, pada saat kematian, pernikahan, dia punya tradisi. Begitu. Orang Jawa, mau agama apapun, pada saat pernikahan, dia punya tradisi. Itu yang gak boleh hilang dari kita. Kadang-kadang, kita menghilangkan tradisi kita. Menganggap bahwa, memang tidak semua tradisi baik. Ada tradisi orang Tionghoa, tradisi ini ya, turun-temurun nih ya, yang dua, yang memang, sebaiknya jangan dipakai. Hanya buat, tahu aja. Tradisi apa? Yang pertama, tradisi judi. Jangan. Orang Tionghoa, kalau kumpul, pasti judi. Benar kan? Kumpul-kumpul, iseng-iseng-iseng. Itu. Kedua, minum. Minuman keras. Itu begitu. Pesta pernikahan, ada minuman keras. Kematian, ada minuman keras. Nah, seperti itu. Itu tradisi itu. Boleh, kita cuma buat, kenang-kenangan. Oh, bahwa, dulu kakek saya, kungkung saya, God of gambler. Dewa judi. Gitu ya. Seperti itu. Tapi, anaknya, cucunya, jangan. Itu. Jadi, kemudian, dalam mengambil keputusan, Anda harus tanya orang tua dulu. Kecuali, yang memang sudah mandiri. Sudah berkeluarga sendiri. Gitu ya. Tapi, kalau masih di bawah lindungan papa mama, masih hidup dengan papa mama, keuangan semua, masih ditanggung papa mama, masih tergantung papa mama, maka ambil keputusan apapun, harus tanya papa mama. Jangan, semaunya. Tapi, ingat, Bapak Ibu, walaupun ini tertulis, di dalam budi pekerti, atau di CQI ini, kepada orang tua, bukan berarti orang tua diktator. Misalnya, contoh. Anak, mau lulus SMA, mau kuliah. Kemudian, anak kita berpikir, saya mau kuliah, misalnya contoh, arsitek. Tapi, orang tua, mau anak kita jadi dokter. Orang tua, paksa. Jangan. Ambil kedokteran. Begitu. Ambil ini. Kenapa? Kemauan orang tua. anak, mungkin tidak berani melawan kita. Tidak berani melawan kita. Tapi, akibatnya apa? Kira-kira, kalau kita kuliah, atau kita belajar sesuatu, yang tidak kita sukai, kira-kira enak gak? Enggak enak. Langsung dijawab, enggak. Berarti korban. Berarti pernah ngalamin. Begitu. Enggak. kita disuruh melakukan sesuatu, yang kita tidak suka. Itu tidak enak. Betul? Dipaksa. Itu tidak enak. Maka, keberhasilan anak-anak kita, tidak hebat. Bahkan, ada satu cerita. Begini. Ini diceritakan kepada saya. Itu rumah ada. Satu anak. Dia, mau kuliah apa? Kemudian, orang tuanya suruh kuliah. ke dokteran, kalau gak salah. Kedokteran. Terus, dia tetap ikut kuliah ke dokteran. Lulus gak? Lulus. Begitu lulus, begitu sudah ijazah di tangan. Ijazahnya dia kasih orang tuanya. Nipah. Saya udah jadi dokter. Terus dia, ini. Dia udah ikutin. Bayangin gak, Bu? Kalau anak kita begitu. Ibu dikasih ijazahnya. Terus, yaudah. Abis itu kan selesai. Udah, perintahnya udah selesaikan. Kira-kira ibu bapak berhasil gak tuh? Gak berhasil. Betul ya, Pak? Gak berhasil. Anak kita jadi sedih, ibu bapak kira-kira sebagai orang tua, merasa sedih gak? Pasti sedih. Gak bahagia anak kita, kita juga tetap tidak bahagia. Walaupun kita paksakan apa kehendak kita, tapi dia tidak bahagia. Terakhir, kita yang menjadi orang tua, yang lebih tidak bahagia lagi. Karena apa? Ngeliat anak kita tidak happy. Tidak bahagia. Makanya, ini penting. Keliatannya, di Jekwe ini, hal yang sepele ya. Gampang. Ini harus begini. Tapi begitu dijabarkan, seperti ini. Waduh, ternyata, memang harus banyak perubahan gitu ya. Kita harus, kita harus sedikit-sedikit nih, buru-buru nih ya. Seperti itu. Nah, kemudian, jangan menyembunyikan barang, walaupun kecil dari orang tua. Jika dia tahu, dia akan sedih hatinya. Artinya apa? Punya barang, diem-diem. Kalau di sini, pelit gitu. Sama orang tua sendiri juga. Gak mau, gak mau ngasih tahu, gak mau berbagi, dan lain sebagainya. Jadi, harus, tahu juga. Ma, ini barang, kalau apalagi, mama-papa rada gapek. Ya, mama-papa kurang mengikuti perkembangan teknologi. Maka, anak harus rajin untuk kasih tahu tuh. Misalnya flash disk. Kan flash disk ada yang segede-segini aja nih. Gitu kan. Segede ujung kelingking. Kita taruh sembarangan, orang tua berkirin kamar. Ini apaan ya? Gak kepakai. Dibuang. Gak taunya isi flash disknya, skripsi. Celaka gak? Makanya anak harus rajin kasih tahu. Nih ma, ini flash disk. Buat apaan tuh? Nah, kasih tahu ceritanya. Jangan udah orang tua tanya, mama-mama, gapek ya. Ini aja gak tahu. Ya, memang gak tahu. Harus kasih tahu. Maka dari itu, saudara-saudara sedarma, ini penting nih. Begitu. Kita kasih tahu. Romo, waktu mama saya ulang tahun, saya kasih dia hadiah. Saya beli dia handphone. Canggih. Canggih. Saya kasih mama. Terakhir, mama gak pakai. Masih lengkap sama dus-dusnya. Karena apa, saudara-saudara? Dia kasih, dia gak ajarin caranya. Orang tua, bisa BBM, bisa WhatsApp, bisa SMS, itu hebat. Betul ya? Ajarin. jangan udah begitu, gak diajarin. Diajarin. Tapi, mo, kalau diajarin, saya naik darah. Naik darahnya gimana? Iya. Ini diajarin. Ini bisa, coba. Ini gimana lagi ya, Pak? Ditanya lagi. Tapi sabar. Terus. Lama-lama bisa. Lama-lama bisa. Seperti itu. Jadi, ini penting. Masalah barang-barang ini juga penting. Tapi ingat, jangan menyembunyikan sesuatu kepada dari orang tua kita. Kemudian, jangan menyembunyikan, sorry, tingkah laku atau perbuatan yang disenangi orang tua, maka kita harus melakukannya, melaksanakannya. Orang tua seneng. Mama seneng tuh, kalau kamu pergi ke wihara gitu ya, sama teman-teman. Lakukan. Ma, ada kegiatan wihara ya, dia akan seneng hatinya. Kenapa, saudara-saudara, berbakti sama orang tua, dari kita lahir, sampai kita mati, itu belum cukup buat balas budinya. Tapi, kalau kita sudah bisa menyenangkan hatinya saja, jangan bikin orang tua kesel terus gitu ya, nah itu, sudah cukup. Anda harus lakukan itu. Yang membuat mama-papa senang. Seperti itu. Ya, sekali-kali bikin surprise sama mama-papa. Ya, kalau lagi ulang tahun atau apa, dan lain sebagainya. Jangan kita aja yang ulang tahun, kita undang teman. Sekali-kali mama-papa ulang tahun, kita undang teman gitu, datang. Kan, bisa lebih surprise gitu ya, dan lain sebagainya. Nah ini, tapi, kalau ada sesuatu yang orang tua tidak suka lakukan, kita jangan melakukannya. Kenapa? Membuat orang tua jadi susah, jadi sedih. Kemudian, harus kita robah. Kalau ada orang, mama gak suka tuh ya, kamu berpakaian seperti itu. Maka, kita berusaha merobah. Benar kasih, kita berpakaian seperti ini, gak baik, gak sopan, dan lain sebagainya. Kita robah. Tapi ingat Bapak Ibu, jangan, kita boleh memberitahu itu, tapi jangan terlalu memaksakan. Maksudnya begini, ada orang tua, cara berpakaiannya, seperti itu, kemudian, kepada anak-anak ya, semua cara berpakaiannya, dia, dia perlakukan seperti itu. Ya, dia perlakukan seperti itu. Jadi, anak itu tidak mengikuti, zamannya, dalam berpakaian. Nah, ini perlu diperhatikan. Seperti itu, perlu diperhatikan. Mungkin, kalau orang tua zaman dulu, kalau berpakaian, celana panjang, pasti bahan kain. Betul ya, bahan kain. Jarang orang tua zaman dulu, jeans. Kecuali, papa mamanya dulu, ya, sempat hobi, musik-musik, koboy. Dia biasa berpakaian jeans. Tapi, jarang orang tua, zaman dulu, seneng jeans. Biasanya, berpakaian, bercelana kain. Apalagi, pergi-pergi kemana, gitu, pakai kain. Nah, jangan memaksakan juga anak, seperti itu. Maksudnya, biarkan. Itu ya. Pada saat sincia, nih, biasanya kan, ibu bapak bawa anak belanja, ya, beli baju, atau apa, dan, jangan ibu yang milihin. Nih, pakai ini, pakai ini, gitu. Biar, kasih mereka kesempatan pilih, nanti, pada saat dia udah pilih, kita lihat, coba kamu pakai. Kamu pakai. Dia pakai, kelihatan bagus, pantas, nah ibu boleh. Tapi, kalau kelihatannya gak pantas, gak bagus, ibu ajak dia, nih, lihat di kaca. kira-kira ada kurang gak? Jangan kita yang nilai, biar dia, anak sekarang seperti itu. Kita harus bisa lebih terbuka, gitu ya. Kita ajak diskusi. Nih, kamu pakai ini, kira-kira ada yang kurang gak? Bagus mah, coba lihat, pusar kelihatan, kurang 5 cm bahannya. Nah, seperti itu. Kita diskusi sama dia. Kurang 5 cm bahannya. Jadi, ini gak bagus nih. Kenapa? Bisa masuk angin kamu, dan kalau kamu pergi kemana-mana, orang liatin pusar kamu, gitu. Bukan liatin muka kamu. Kamu cantik. Orang lebih seneng liat pusar, seperti itu. Nah, ini contoh, misalnya. Jadi, kita ajak diskusi. Sebenarnya anak kita, oh iya, yaudah. Kan kita mau perginya ke tempat-tempat ini, mau ke rumah siapa, ke rumah siapa, misalnya begitu. Kalau kita pakaian begini, nanti kan orang pikir, wah, kok pakaiannya seperti ini. Mama papa gak ajarin, atau mama papa gak bilangin. Nanti mama papa yang malu juga. Nah, jadi anak tuh, seperti itu. Jangan kita langsung, jangan beli itu. Enggak boleh. Emang kenapa? Pokoknya mama bilang, jangan-jangan. Itu dulu. Ibu gak beliin, dia kumpulin duit. Betul gak? Dia kumpulin duit, dia beli sendiri. Kan dikasih jajan. Akhirnya dia punya juga, gitu kan. Makanya lebih baik kita, ajak, selalu ajak diskusi. Ya, itu dia. banyak orang tua dulu, waktu masih saya kepala sekolah, mengeluh. Pak, anak saya tuh, udah mau ujian aja, kelihatannya santai aja, gak mau belajar. Bagaimana caranya ya, Pak? Kayaknya dunia ini indah semua, dia bilang gitu. Iya, gak takut, gak lulus, dan lain sebagainya. Waktu acara diskusi orang tua, biasa kalau mau, UN tuh, saya panggil orang tua semua, untuk pengarahan. Saya kasih, cara. Jangan dipaksa, belajar. Jangan ngelayap, jangan ngelayap. Jangan. Tapi kita ajak duduk, diskusi. Kamu mau ujian ya? Mama dengar ujian bulan ini ya? Kapan tanggalnya? Ah, anak kasih tau. Ini matanggal segini, gini. Ujiannya mata pelajaran apa aja? Oh, mata pelajaran ini, 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 Baik. Sekarang kalau mau ujian, persiapan kamu gimana? Kalau mama udah siap nih, papa udah siap, kamu ujian, papa udah siapkan dana. Buat bayar ujian, segala macem, buat nanti kamu kuliah. Mama, papa udah siap. Papa, mama mau tau juga, kamu udah siap sampai dimana? Untuk menghadapi ujian. Jadi anak diajak, diskusi. Dia berpikir, komunikasi. Artinya apa? Nanti dia timbul tuh. Aduh, mesti ini nih, mesti lulus nih. Tanggung jawabnya timbul. Jadi bukan karena takut, karena ujian, tapi dia berasa, dia punya responsibility. bertanggung jawab, punya tanggung jawab yang besar. Untuk diri dia sendiri gitu. Oh, saya belajar di sekolah, maka ada dapat kuliah, ini, pelajaran tambahan. Apa tuh istilahnya ya? PM ya? Pelajaran tambahan gitu ya, PM. Udah kan udah dapat PM mah? Udah belajar tadi di sekolah. Seperti itu. Kita ada diskusi. Kira-kira kamu, waktu belajar mau kapan? Berapa jam? Dan lain sebagainya. Seperti itu. Anak yang lebih dewasa, kita harus melakukan gitu. Tapi kalau anak SD, memang orang tua harus lebih teges. Jangan, ini, belajar. Harus dilatih. Tapi begitu udah dewasa, kita ajak diskusi. Nah ini dia. Kemudian, bila badan terluka, kalau jadi anak nih kita, badan terluka-luka, maka orang tua jadi khawatir. Pulang, wah pada luka. Pasti orang tua khawatir. Atau begitu ada kejadian di jalan, kamu telepon. Mah, saya jatuh nih naik motor di jalan gini-gini. Dia belum lihat aja, orang tua udah, di mana? Kenapa? Begitu kan? Reaksinya pasti begitu. Di mana? Kamu gini, kejadiannya gimana? Di mana? Jangan nanyain, motornya gimana? Jangan nanyain motor. Anaknya dulu. Begitu diteleponin, mah saya kecelakaan nih di jalan gini. Eh, motornya gimana? Jangan tanyain motornya. Tanyain anaknya, kamu gimana? Jadi, orang tua udah khawatir, begitu denger anaknya badannya luka. Orang tua sudah khawatir. Nah, kalau kita sebagai anak, itu baru badan terluka. Kalau sebagai anak, kalau kita tidak bisa bertata kerama dengan baik, tidak punya sopan santun di luar, moralnya tidak baik, maka orang tua jadi malu. Betul, Bapak Ibu? Orang tua jadi malu. Kenapa? Yang disebut orang tuanya. Kita gak punya aturan nih, jadi anak gitu ya, berandalan dan lain sebagainya. Itu anak berandalan betul. Itu anak si Inko Abeng. Maaf, kalau ada yang namanya sama. Contoh ya, ini contoh. Anak Koabeng tuh, gini-gini. Yang disebut bukan nama anaknya. Tapi, nama Bapaknya, nama orang tuanya, nama mamanya. Itu anak Koabeng tuh. Oh, pantes dulu juga dia masih muda. Begitu. Oh, sama berarti. Ya, begitu. Maka dari itu, saudara-saudara, ibu bapak, ini perlu kita perhatikan. Harus jaga tata kerama kita, sikap kita di luar rumah, harus kita jaga. Kenapa? Begitu kita di luar, sebagai anak nih, kita bukan cuma bawa nama kita sendiri. Tapi, kita juga bawa nama orang tua kita. Begitu. Bawa nama keluarga kita. Kalau kita di luar bagus, harum namanya, orang tua bangga sekali. Coba kemarin, ambil rapot bayangan. Baru sambil rapot bayangan kan? Begitu orang tuanya udah antri di kelas, datang. Ibu orang tua saya, saya nama orang tua si A. Rapot dibuka. Wah, ibu hebat. Anak ibu ranking 1. Semuanya bagus. Anak ibu juga baik. Wah, orang tua saat itu, kalau kepalanya bisa lebih gede, dia lebih gede. Bangga, sebagai orang tua. Betul ya? Bangga, sebagai orang tua. Wah, dipuji. Wah, ibu hebat ya, mendidik anaknya. Padahal mungkin di rumah diomelin terus. Tapi, ya itu. Orang tua bangga, kalau kita berprestasi sebagai anak. Gitu ya. Wah, demikian. Kalau misalnya, pas, ibu orang tua siapa? si B. Wah, bu, ini anaknya perlu diperhatikan lagi ya, bu. Dari 16 pelajaran, cuma 3 yang hitam. 13, di bawah KKN. Itu orang tua, kalau saat itu bisa menghindari, dia nggak ngaku, itu bukan anak saya, pak. karena apa? Malu ya. Udah gitu, nakal lagi. Bermasalah lagi di sekolahan. Waduh, bu, ini anak ibu sering bolos, melawan guru, ketangkep, ngerokok, dan lain sebagainya. Wah, itu. Maka, memalukan. Gitu. Gampang, jadi anak kalau mau berbakti, mau menyenangkan orang tua, itu seperti itu. Kita sekolah, punya prestasi bagus. Walaupun nggak ranking, tapi, baguslah nilai gitu ya. Orang tua sudah senang. Orang tua sudah senang. Tapi, memang, kadang, ada orang tua yang menginginkan perfect. Anaknya harus juara. Tidak boleh kalah sama orang lain, dan lain sebagainya. Sehingga, sampai berantem di sekolahan, bukan anak yang berantem. Orang tua sama orang tua. Berantem gara-gara anak. Kok, dia bisa ranking satu. Anak saya jadi ranking dua. Ini pasti nih, nyogok gurunya. Wah, itu, sampai begitu. Karena apa? Ini mah, orang tua yang punya ambisi. Begitu. Kalau gitu, perlu diadain sekolah orang tua. Jadi, anak sekolah, dia orang juga masuk ke kelas. Mungkin pelajarannya, cekwe aja ya. Ya, seperti itu. Jadi, lebih mengerti. Nah, kemudian, orang tua sayang, untuk berbakti, itu bisa dilakukan siapa saja. Kalau orang tua sayang kita, terus kita berbakti sama orang tua, itu biasa. Tapi, kalau orang tua tidak sayang kita, tapi kita tetap berbakti, tetap sayang sama orang tua, itu baru dikatakan, berbudiluhur. Bapak Ibu, mungkin ada dalam satu kehidupan kita, kita itu, tidak cocok pandangan dengan orang tua. Betul ya. Kita bicara apa, terus tidak sepaham, kita jadi ribut, kemudian, jadi lenggang hubungan anak dengan orang tua. Jadi lenggang. Kalau putus sih, tidak bisa putus ya. Karena tetap hubungan orang tua dan anak. Tidak ada orang bilang, itu bekas mama saya. Tidak ada itu. Gitu ya. Kalau itu bekas istri saya, ada mantan istri saya. Kalau itu mantan mama saya itu dulu. Sekarang siapa mamanya? Tidak ada. Tidak ada seperti itu. Jadi, kalau ada kejadian seperti itu, jika orang tua kita tidak suka dengan emak kita, tapi kita tetap memperhatikan, tetap kita sayang, tetap berbakti, itu baru dikatakan anak. yang punya budi luhur. Berbudi luhur. Tidak gampang. Kadang, anak jadi benci orang tua. Atau orang tua jadi tidak suka sama anak. Tapi percayalah, kalau ada, tadi, dimulai dari tadi, komunikasi baik, terus kita merasa bahwa, setelah hubungan ini renggang, kok jadi tidak enak, dan lain sebagainya. Misalnya sincia, atau apa, gitu ya. mungkin anak mau pulang, juga takut, gitu kan, ada hubungan tidak renggang. Ya, mungkin dia sudah ada cucu, kita kan jadi orang tua, mungkin lihat cucunya lah, gitu kan, kita telepon lah, tidak apa-apa, bukan berarti orang tua itu, harus mengalahkan, saya orang tua, harus, harus ini, apa namanya, harus, dia yang minta maaf, dan lain sebagainya. Tidak perlu, kadang-kadang, hal yang, kita lakukan cuma, telepon. Ya, telepon, kita cuma tanya, kenapa enggak datang, bawa anak-anak ke sini, nih mama masak, sincia, gini-gini, bawa anak-anak. Kalau udah begitu, enggak perlu minta maaf kan, bukan minta maaf, tapi kita suruh, bawa cucu kita datang, kita masak. Kira-kira anak kita, terima telepon gitu, senang enggak? Senang. Oh, berarti mama udah, udah ini nih, udah maafin saya nih, berarti mama nih, udah baik gitu ya, dan lain sebagainya, pikirannya udah berubah. Pasti akur lagi. Gampang kan? Enggak perlu minta maaf, istilahnya gitu, cuma bilang, kok enggak datang, ini mama masak nih, anak-anak bawa ke sini, gitu ya, kumpul-kumpul, makan. Datang. Beres urusan, cuma ngajak makan. Betul kan? Pernah juga, kejadian suami istri. Tahunan enggak ngomong, enggak bicara. Perang dingin. Terakhir, saya pernah cerita, waktu masak, suaminya pulang duluan. Masak belum selesai. Suaminya udah duduk di meja makan. Istrinya anterin, karena udah nganterin, terpaksa istrinya ngomong, nih makan. Padahal cuma kata, nih makan. Terus suaminya bilang, ya, kamu juga makan di sini. Akur. Cuman nih makan, gampang. Tahunan enggak ngomong, cuman, gara-gara ngomong, nih makan. Gitu kan? Selesai. Kadang-kadang, seperti itu. Makanya, saudara-saudara, ini penting. Yang jadi anak, ini penting. Kalau mama, papa suatu saat, kita ada, ada, beda pandangan sama papa, mama, dan lain sebagainya. Ingat, tidak boleh mendendam. Gitu ya, tidak boleh mendendam. Enggak apa-apa. Terus, kalau misalnya mama, papa, oh, mama papanya enggak telepon, romo, gimana ya. Enggak apa-apa, kita datang. Enggak bakalan di, diusir juga kok. Apalagi datang, bawain sesuatu yang dia suka. Gitu ya. Walaupun kadang-kadang dia, ngapain datang? Masih ingat? Gitu kan? Iya, masih ngambak dia, masih ngambak. Tapi hatinya senang sebenarnya. Iya, tapi di mulut gitu. Ngapain datang? Masih ingat? Gini-gini, sama orang tua. Gini, kadang-kadang gitu ya, masih ingat sama orang. Kok romo bisa ngomong itu? Pengalaman dan cerita dari teman-teman. Gitu. Iya. Masih ingat sama orang. Tapi, abis itu baik. Abis itu, udah biasa lagi. Tapi akhirnya jadi lega, dua-duanya jadi lega. Anaknya juga lega, merasa bahwa, akhirnya bisa dekat lagi sama papa-mama. Mama-papa juga jadi lega juga hatinya. Tapi, jadi orang tua, kalau anak udah seperti itu, juga jangan, tadi, ngapain datang? Masih ingat? Wah, kalau anaknya juga sama gede, ambaknya, wah, jadi ribut lagi, malah. Ini orang tua, anak udah ngalah, udah mau lak. Wah, udah-udah. Jadi, jadi besar lagi, jangan. maka dari itu, ini penting. Kemudian, kalau orang tua ada kesalahan, maka kita wajib membujuknya, supaya dia berubah, sebagai anak. Tapi, harus dengan penuh hormat, dan suara yang pelan. Jangan dibentak-bentak. Begitu. Kalau orang tua ada kesalahan, kita kasih tahu. Kita wajib kasih tahu. Jika dibujuk tidak diterima, tunggu sampai senang hatinya. Begitu. Jadi, orang tua itu, biasa itu ilmu, jiwaan, psikologi. Kalau orang lagi senang hatinya, dikasih masukan, dia bisa terima. Begitu. Tapi kalau orang lagi, hatinya, suatana hatinya, lagi marah, lagi kesel, dan lain-lain lain, dikasih masukan, sulit. Apalagi yang kasih masukan, anak yang dia merasa, bahwa, kamu aja gede dari saya. Betul kan? Dikasih makan oleh saya. Maka biasanya, orang tua akan berpikir gitu. Nah, makanya dari itu, kita harus tahu. Pakai trik juga nih, tunggu waktu. Begitu hatinya senang, apa, sambil dipijit-pijit, atau gimana, gitu. Udah, udah apa, jangan merokok menuluh, batuk gak sembuh-sembuh, gini-gini, seperti itu. Nah, itu dia. Nah, makanya, kita harus sabar, gitu ya. Bahkan, disini dikatakan, di dalam TJG, jika, kalau dibujuk, dia juga masih gak mau dengar juga, nangis. Anda boleh nangis, sambil nangis. papa masih susah ya, padahal anak semua sayang, tapi papa gak, sambil berlinang air mata. Orang tua biasanya lulu hatinya. Ya, udah, 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 udah. Biasanya begitu. Jangan dipakai trik buat naik jajan ya. Begitu pulang, wah, TJG, ajarin nih, bagus juga nih, satu nih katanya ya. Wah, saya mesti nangis. Pertama, naik, ma minta uang jajan naik dong. Apa, gak bisa. Sambil nangis, mama gak tau di, bakso, di, di sekolah udah berapa, gitu. Akhirnya naik juga besok ya, seperti itu. Nah, kemudian, saat orang tua sakit, setiap obat, yang diberikan, kita harus perhatikan. Atau ramuan, yang godokan, kita harus cobain. Wih, pahit sekali. Oh, kalau gitu, kita mesti, ada sesuatu yang, setelah kita minumin, kita kasih ke orang tua kita, supaya gak terlalu, pahit. Maksudnya begitu. Bukan kita cobain, satu mangkok, kita minum tuh, obatnya, pahit. Terakhir kita yang teler, gitu kan, seperti itu. Bukan begitu. Tapi kita harus tahu, apa yang kita kasih kepada orang tua kita. Jadi juga jangan sembarangan. Kadang orang tua, misalnya contoh punya, hipertensi, darah tinggi. Kemudian sakit kepala. Aduh, mama sakit kepala nih. Anak udah tahu, oh mama ada hipertensi. Jangan sembarangan. Nih ma, ada obat sakit kepala, minum dah, gak mempan satu dua. Jangan. Jangan sembarangan. Itu sebagai anak, kalau orang tua sakit, kita mesti lebih hati-hati. Maklum orang tua beda ya. Seperti itu. Jangan sampai ada apa-apa. Karena begitu kita, ada kesalahan, kemudian orang tua lebih parah, bahkan terjadi koma gara-gara kita kesalahannya. Itu penyesalannya luar biasa kita. Sebagai anak. Nah, kemudian, kalau sakit, wajib merawat. Merawat di sini, bukan berarti saya berhenti kerja, romo, saya rawat orang tua saya. Wih, luar biasa. Kalau pekerjaannya bisa jalan terus, selama ditinggalkan, gak apa-apa. Tapi kalau kerja juga, bukan berarti merawatnya harus setiap saat gitu ya. Bukan. Kita wajib merawatnya. Artinya apa? Kita perhatikan. Sakit atau apa. Misalnya kita perlu bantuan dari tenaga orang lain, kita bayar orang lain untuk membantu kita. Seperti itu. Tapi kita wajib merawat. Kemudian, saya pernah menjengguk di rumah sakit. Kemudian, waktu itu baca parita, habis baca parita, kemudian di sebelahnya itu ada orang tua. Udah jam besok, segala macam, gak ada yang besok. Gak ada yang besok. Terus, yang saya jenguk ini, yang sakit, dia bilang gini, Iya, Romo, itu kasihan. Udah dari masuk, sampai sekarang, anaknya gak pernah ada yang besok. Selama dia sakit tuh, dirawat. Gak pernah anaknya ada yang besok. Anaknya cuma waktu itu anter, masuk, udah. Saya bilang, ada yang begitu. Iya. Jadi, dia pikir, yaudah, di rumah sakit, udah dirawat. Nanti, udah sembuh, baru ini. Demikian, ada. Makanya tuh, kira-kira, kalau yang seperti itu, jadi orang tua, biarpun anaknya masukin rumah sakit, senang atau sedih itu ya. Mending dirawat di rumah kali ya. Tapi anaknya perhatikan. Seperti itu. Itu dia. Makanya, ada tuh, kejadian seperti itu. Jangan sampai terjadi kepada kita. Kemudian, jika orang tua meninggal, masa berkabung selama tiga tahun. Tidak minum arak dan daging selama masa berkabung. Cia-cai. Artinya, tidak bersenang-senang selama masa berkabung. Kita harus mengenang orang tua kita yang telah meninggal dunia. Artinya, ingat. Persembayangan, segala macam, cengbeng, citgue, nanti menjelang sincia, cap jigue, kita sembayang leluhur, kita selalu ingat. Mengenang orang tua. Kemudian, yang terakhir. Dalam penguburan, harus menuruti tata upacara kematian. Saat sembayang, harus, ya, betul-betul tulus. Ya, diperlakukan seperti waktu dia masih hidup. artinya apa? Pada saat kita melakukan sembayang, gitu ya, kita kasih, misalnya, ada kue, ada makanan, dan lain sebagainya, kita perlakukan itu seperti menyediakan waktu papa mama masih hidup. Waktu papa mama, misalnya, seolah-olah dia masih ada, Nah, seperti itu. Jangan penuh rasa hormat. Nah, ini, ini, tijikwe yang menyangkut anak kepada orang tua. Mungkin nanti, kita bahas yang lain lagi. Baik, ibu bapak, demikian, mudah-mudahan, apa yang saya sampaikan, bisa bermanfaat. Dan bagi orang tua, ibu bapak yang perlu ini, yang bisa nanti hubungi saya, saya kirim lewat email. Buat di print, tempel. Kalau dulu di sekolah ini, wajib dihapalin. Hapalinnya sambil geleng kepala. Dalam penguburan orang tua. Nah, itu dihapalin, betul-betul dihapalin. Sehingga kalau dia udah hafal terpatri gini, dia mau melakukan sesuatu. Waduh, ini gak boleh nih, ini harus begini nih. Dia ingat. Ya, mungkin, kalau perlu ya silahkan nanti, bisa saya kirimkan. Terima kasih. Salam dalam Dharma Namo Buddhaya. Oke, bagi Bapak Ibu, sesuatu teman-teman sedama, yang dipertanya kepada Rumah Budi, nanti bisa membayangkan pertanyaannya, di kertas yang ada di bangku masing-masing, atau juga bisa langsung maju ke depan, untuk membayang langsung dengan Rumah Budi. Selama kita membayangkan pertanyaan, bagi Bapak Ibu, sesuatu teman-teman sedama, mari kita sama-sama menyanyikan satu buah lagu. Untuk lagu kedua, mari kita menyanyikan satu kata, pada halaman 123. Satu kata tentang Dharma Lebih berarti dari setengah Permata Begitu dalam Isi dan makna Hingga mampu Damaikan dunia Satu syair Tentang Dharma Lebih indah dari semua karya ku jangka Begitu indah Merasuk jiwa Menumbungkan peta dan karuna Menumbungkan peta dan karuna Mengapa tak kita sadari Sabdanya Sungguh sangat berarti Mulai Mulailah Mulai saat ini Kita menjalankan Ajaran Sang Buddha Kita menjalankan Ajaran Sang Buddha Kita menjalankan Kita ulangi dari bahit yang kedua Satu syair Satu syair Tentang Dharma Tentang Dharma Terindah dari semua karya ku jangka Begitu indah Merasuk jiwa Menumbungkan peta dan karuna Menumbungkan peta dan karuna Kenapa tak kita sadari Sabdanya Sungguh sangat berarti Mulailah Mulai saat ini Kita menjalankan Kita menjalankan Ajaran Sang Buddha Kita menjalankan Tak kita sadari Sabdanya Sungguh sangat berarti Mulailah Mulai saat ini Kita menjalankan Ajaran Sang Buddha 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 Perbuatan Baik Ajaran Sang Buddha 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 Om Tare Tare Tutare Tare Tutare Ture Soha Artinya apa Mohon maaf saya Tidak berkompeten menjawab ini Mungkin nanti perlu tanya sama Romo Yang dari tantra Atau dari Aliran lain gitu ya Soalnya saya gak baca mantra ini Jadi saya gak bisa menjelaskan juga Tapi saya tahu Ini mantra dari Tara Tara Kemudian Berikutnya Mengapa pada umumnya Orang tua tidak senang ditegur Atau dinasihati oleh anaknya Ya karena dia merasa bahwa Anaknya ini ya tadi seperti Saya katakan Dibesarkan oleh dia dan orang tua Kalau lihat anak itu Udah pikirannya tetap kita kayak anak kecil Kayak anak-anak aja Padahal gak sadar juga Kalau anaknya udah berkeluarga Misalnya begitu Kadang-kadang ada orang tua cemburu sama mantu Jadi kalau anaknya Deket sama istrinya Mesra-mesraan sama istrinya Atau apa Orang tua udah bilang tuh Udah lupa Padahal itu hanya mungkin pikiran dia saja Karena faktor Dia merasa bahwa anak dia itu Masih kecil gitu Yang harus deket sama dia gitu Nah ini Kadang-kadang demikian Dan dia punya pikiran lagi Ya tahu apa Makan asam garam Banyakan saya Ya betul sih emang Kan orang tua lebih duluan lahir Asam garamnya lebih banyak dimakan Ya kan Anak belakangan Emang bener juga Gak salah juga sih Ya seperti itu Tapi Kalau ada kejadian seperti ini Tadi seperti dalam Tizekwe itu diajarkan Kita harus Pelan-pelan nasihatin Birangin Gitu ya Pelan-pelan Dan kita harus cari Kan sebagai anak Kepada orang tua Kita tahu kelemahan orang tua apa Bagaimana cara Ambil hati orang tua Itu seperti apa Biasanya anak tahu Ini papa Kalau kita minta apa-apa nih Dia Galak nih Gak boleh gini-gini Tapi kalau misalnya Dia suatu saat lihat Ada orang yang Anak main Orang tetangga anaknya pada main Kita gak punya Kita cuma ngeliatin Akhirnya dia beliin katanya Nah itu kan caranya tuh Nah kalau misalnya Oh kalau gitu Nanti kita mau apa-apa Ini penting Kita kasih lihat dulu dia Tuh orang pake pak Gini-gini-gini Bagus kan pak Gini-gini Buat belajar Gini-gini Nah baru orang tuanya Oh iya ya Beli Itu cara Sebetulnya Cara anak Ya Jadi pasti ada Satu Karakter orang tua kita Yang bisa kita masuk disitu Kelemahan itu Itu Pasti ada Entah itu Dibikin terharu Entah itu Dilihat Dari tontonan Wah ini bagus nih Kalau papa nonton nih Dia bisa Ngeh nih Ke diri dia sendiri Dan lain sebagainya Kita Kasih Gitu ya Atau kita ajak kemana Kita ajak Begitu Kalau kita gak bisa bilangin Gak bisa dinasetin Saudara-saudara ajak orang tuanya Ke wihara Kan nanti Cerama Ada cerama Terus kebetulan Kalau yang ada seperti ini nih Ditulis Kalau ada orang tua Gini-gini Tapi nanti penceramannya jawabkan Tapi jangan bilang Nih pak saya nanya ini nih ya Nanti dengerin Jangan Tersinggung dia Entah Gitu ya Jangan gitu Tersinggung Jadi dia dengerin Mungkin Kalau anak Dia tidak mau dengar Kalau orang lain Dia dengar Mungkin Kalau anak Dia gak mau dengar Tapi kalau Keluarga yang lebih tua Dia mau dengar Apa kita Atau misalnya Apa kita Papa kita mau dengar Gitu Sama kokonya Dan lain sebagainya Nah itu kita ngomong Demisian Ya Banyak Banyak cara Kemudian Kalau tidak senang Ditegur Yaudah Jangan kita juga marah Biar Dia tidak senang Udah Gini Pelan-pelan lagi Nanti kalau suasana hatinya senang Kita Ini lagi Ngomong lagi Bagaimana cara Merubah orang tua Yang tidak bijaksana Emosi tinggi Dan suka menang sendiri Nah ini Pelan-pelan Ya Karena apa Emosi tinggi Bisa banyak hal Bisa menyebabkan itu Karakter orang Yang terbentuk Itu karena faktor Dari keluarganya Lingkungannya Pendidikannya Itu bisa membentuk Karakter orang Kalau orang tua Kita sudah di atas 50 Di atas 60 Karakternya itu Sudah sulit Untuk berubah Kungce bilang Nabi Konghucu bilang Kayu tua Kayu lapuk Susah diukir Tau ya bu Kalau tahu Kayu yang lapuk Sudah dimakan rayap Diukir Malah hancur Malah pecah Malah hancur Artinya apa Udah gak bisa Dibentuk karakternya Artinya apa Anak yang harus Lebih mengalah Lebih mau mengerti Kalau untuk Untuk yang seperti itu Ya Emosi tinggi Dan lain sebagainya Apa yang menyebabkan Dia emosinya tinggi Itu yang kita harus Hindari Gitu Itu yang harus kita hindari Oh dia kalau Dia tidak senang nih Kalau misalnya Ada apa gitu ya Nah Kejadian itu Ada yang ada apanya itu Kita harus hindari Dari dia Supaya dia tidak Beremosi tinggi Suka menang sendiri Saya rasa Ini bukan hanya Orang tua yang nanya ini Tapi hampir semua Orang tua kita Ya Hampir semua orang tua kita Tapi Pelan-pelan Step by step Saya yakin Kalau nanti kita ngalami Orang tua kita seperti ini Kita jangan jadi Orang tua seperti ini Makanya itu Tadi Di Zekwe itu Kita jalanin Jadi orang tua juga Ya Kepada anak bagaimana Cara bicara kepada anak Seperti apa Mungkin dulu Kasar Sekarang kita Rubah Jangan bentak-bentak Jangan sambil marah-marah Dan lain sebagainya Nah itu dia Kemudian Bagaimana cara Meredam rasa marah Yang tiba-tiba muncul Pada saat kita menghadapi Suatu kondisi Yang tidak menyenangkan Saya pun masih belajar Tapi saya punya Ilustrasi begini Rasa marah itu muncul Sebetulnya dari Cara pandang kita Atau kita bereaksi Terhadap sesuatu Yang ada Pada diri kita Atau kejadian Pada saat itu Makanya Hidup orang itu Berkualitas Atau tidak berkualitas Itu tergantung Daripada reaksinya Contoh Di kereta Dari Jakarta Mau ke Surabaya Naik kereta Itu kan Sehari semalam Eh Ada anak kecil Kurang lebih Umur 3 tahun Ya 3 tahun 4 tahun Lari-lari Teriak-teriak Padahal udah malam Kita udah ngantuk Mau tidur Mau istirahat Di kereta Dia teriak-teriak Kita kesel juga Nih sama anak ini Pasti kesel Timbulnya Ini anak kok Orang tuanya Nggak jagain Eh nggak taunya Ada kakeknya Terus kita bilangin Kakeknya ini Pak itu anaknya Jangan suruh Lari-lari Jangan berisik Gini-gini Kita kan perlu istirahat Terus kakeknya Panggil Sini-sini Kamu jangan Lari-lari Jangan akal Sepuluh menit Kemudian Begitu lagi Wah kita Tampak Kesel Reaksi Terhadap situasi itu Kita tampak kesel Terus kita Keselnya bukan Kepada anaknya Tapi kepada orang tuanya Kok didiemin Terus kita bilang lagi Pak itu anaknya Suruh diem dong Dan lain sebagainya Terus orang tuanya Bilang begini Si kakeknya Aduh bapak-bapak Ibu Di gerbong Saya mohon maaf Cucu saya Kelakuannya seperti ini Saya juga sudah berusaha Tapi minggu lalu Kejadiannya Anak ini Pergi dengan orang tuanya Dapet kecelakaan Orang tuanya meninggal Sehingga Dia selalu Seperti ini Jadi mencari kasih sayang Istilahnya begitu Jadi Aktif Karena kehilangan orang tuanya Kecelakaan Begitu Ibu bapak Saudara-saudara Pada saat orang tua itu Jelasin Ke kita Bahwa anak itu Seperti itu Karena baru ditinggal Orang tuanya Meninggal Dua-duanya Karena kecelakaan Kira-kira reaksi Ibu bapak gimana Masih marah gak Enggak Malah timbul apa Kesian Padahal tadi kita Pengen Kalau bisa Dijitak Dijitak Anak gitu Jijiwir Jijiwir Tadinya reaksi kita Begitu kan Tapi begitu kita Dikasih tahu Bahwa anak ini Bahwa orang tuanya Baru meninggal Kecelakaan Dua-duanya meninggal Dunia Anak ini yang selamat Dia Anak ini melihat Orang tuanya Meninggal di depan matanya Kemudian dia Sehingga merubah Tinggal akunya Seperti itu Ibu bapak langsung Mencara Aduh kajian banget Mungkin kita langsung Sini dek nih Tante ada permen Nih buat kamu Begitu Tadinya kita mau marah Jadi akhirnya ngasih permen Gitu kan Bapak ibu Kita tuh begitu Kenapa Kita tidak Mencari alasan Tapi kita Bereaksi Kenapa Kita gak tahu alasannya Tapi kita langsung Bereaksi pada satu Sehingga kita marah Makanya Sejak dari Ilustrasi ini Saya setiap kali Misalnya Contoh nih Bawa kendaraan Misalnya bawa motor Atau bawa mobil Tiba-tiba ada yang ngelip Dan lain sebagainya Kita udah antri Orang lain tiba-tiba Ini Tiba-tiba Nyodok gitu ya Wah Apa reaksi kita Biasanya Pencet klakson yang kencang Karena kita gak teriak Mobil kita yang teriak Tuan Begitu ya Dan lain sebagainya Betul ya Reaksi Tapi Tapi dari Sejak kejadian itu Saya jarang sekali Tekan klakson Dari Dari Apa namanya Dari ilustrasi tadi Saya jadi ingat Setiap kali ada orang terburu-buru Saya berpikir Mungkin Dia lagi kebelet Mungkin Lagi bawa istrinya Mau melahirkan Di dalam mobil itu Atau lagi bawa yang sakit Darurat Dan lain sebagainya Saya begitu Sehingga Dengan adanya seperti itu Positive thinking Seperti itu Kemarahan kita langsung hilang Karena ada apa Kita Bereaksi itu Karena apa Pada sesaat Tapi begitu kita Tahu alasannya Kadang-kadang reaksi kita Jadi berubah lagi Kayak tadi Langsung berubah Apalagi anak kita Wah main kita pukul Begitu dipukul Begitu ya Begitu dipukul Terus Dia nangis Anak kita nangis Sudah luka Baru kita tanya Kenapa kamu gitu Terus anak kita Kasih alasan Iya pak Karena tadi Saya Apa Baca parita dulu Ke Ke rumah teman 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 mamanya sakit Jadi kita rame-rame Sama teman-teman Baca parita Ke mamanya Anak udah dipukul Udah luka Begitu denger Hah Baca parita Coba bu Pak Nyesel gak Aduh nyesel sama Aduh Dimana Makanya Bapak ibu Kita harus Lebih Bijaksana Ya Itu dia Kalau ngajarin bagaimana caranya Supaya gak marah Saya juga masih marah Saya juga Masih belajar Seperti itu Itu dia Kemudian Apakah hubungan Antara anak dan papanya Orang tua bisa baik kembali Bila terjadi Pertengkaran hebat Sampai hubungan mereka Sekarang renggang Sampai tidak pernah Ngomong lagi berdua Mereka tinggal Serumah Si anak sudah berkeluarga Orang tua dan anak Beda pandangan Nah tadi Gak apa-apa Anak yang menegur duluan Sebagai anak demikian Gak apa-apa Apalagi sudah berkeluarga Kita punya anak juga Kita memperlakukan Papa kita seperti itu Anak kita akan lihat Oh kalau berantem Nanti sama papa Ini kayak begini Jangan diajak ngomong Benar kan Itu lebih bahaya Sebenarnya tuh Gitu kan Apalagi satu rumah gitu ya Seperti itu Anak jadi tahu Nah makannya hati-hati Gak apa-apa Anak yang harus ngomong dulu Gak diladenin Romo Bagaimana Gak apa-apa Kan kita satu rumah Tetap Misalnya mau makan Pa makan tuh Udah disediain Makan Orang tua gak nyautin Gak apa-apa Tiap kali mau makan Pa makan tuh Udah disediain Sebagai anak Kita harus begitu Kalau anda bisa berlaku Seperti itu Anda hebat Anda berarti Anak yang berbudiluhur Luar biasa Kemudian Ada lagi Jika seorang ibu Tidak mengakui anaknya Tetapi si anak Tetap berusaha Berkomunikasi dengan si ibu Bagaimana si anak Harus bertindak Agar si ibu Bisa kembali Mau berkomunikasi Dengannya Karena sudah lebih Dari 10 tahun Mereka tidak berkomunikasi Sampai saat ini Dan si anak Masih tetap berusaha Sampai saat ini Bagus Tetap berusaha Jangan putus asa Ya Jangan putus asa Saya yakin Manusia itu Hatinya masih terbuat Dari daging Kalau hatinya Sudah membatu Berarti Dia kena kanker hati Cirosis Dan umurnya gak lama Ya Umurnya gak lama lagi Makanya Yakin Gak apa-apa Apalagi mama Apalagi mama Tetap Harus Kita komunikasi terus Gak masalah Gak diladain Gak apa-apa Sekali-kali Kalau satu rumah Ngomong terus Tiap hari Atau tawarin Atau apa Beliin apa Makan dan lain sebagainya Tapi kalau gak serumah Ya kapan-kapan Bawa anak Kesana main Biarpun kita didiemin Gak apa-apa lah Tapi biasanya Kakek atau nenek Kalau sama anak Marah Sama cucu gak Gitu Iya Sama cucu sayang Ya Seperti itu Jadi Kalau Apa namanya Saya mau pergi Kalau pergi Sendiri gitu ya Kan Kebetulan di rumah Ada mama mertua Mama mertua gak pernah Antar sampai pintu Tapi kalau saya Perginya sama cucu Dia sampai pintu Dadah Dadah Artinya apa Dia lebih sayang cucu Bener kan Cinta gitu ya Makanya Kalau ada cucu Ada anak Pakain senjatanya itu Buat deketin orang tua Dorong Nanti sampai pintu Panggil ya Ama Gitu ya Seperti itu Dia senang dulu kan Tapi kalau suara kita Ma Dia udah kesel Ngapain tuh anak dateng Tapi kalau ama Atau popo Dia udah senang Oh cucu dateng Seperti itu Jadi diajarin Yang gak Tapi gak apa-apalah Ini Emang Bagus Daripada Kita Tidak berkomunikasi Dengan orang tua Tidak baik Gitu Kalau kita Saya sih Merasakan Kalau kita Bakti sama orang tua Ya orang tua Saya juga bukan orang tua Yang baik-baik amat Misalnya begitu ya Ada kesalahan juga Anak juga Ada kesalahan juga Gitu Tapi banyak berkah Dalam hidup Banyak berkahnya Kemudian Saya mau tanya Kalau suami nikah lagi Nah ini dia Ini Kalau suami nikah lagi Tidak menasuhi keluarganya Sedangkan dia bekerja Dan gaji besar semua Untuk istri keduanya saja Bagaimana hubungan dia Dengan keluarga istri pertama Dan anak-anaknya Saya belum Di cekuenya Belum sampai suami istri Orang tua Baik Kalau ini Wah Urusan keluarga Saya agak susah ya Kalau suami Menikah lagi Biasanya Kalau suami menikah Secara hukum Dia harus punya izin Dari istri pertama Kalau dia bercerai Secara hukum Dia harus juga Membagi harta Gono gini Atau Tetap Menafkahi Anaknya Jadi tidak meninggalkan Tetap ada kewajipan dia Kalau anaknya masih kecil Kalau hubungannya seperti ini Saya gak tahu Apakah Dia menikah itu Istri pertamanya Sudah diceraikan Atau menikahnya Diem-diem Pokoknya tiba-tiba Ada istri kedua Saya gak tahu Karena Pertanyaannya secara umum Gini Karena apa Kalau secara hukum Ini bisa dituntut Kalau secara hukum Begitu ya Tapi saya tidak mau Mengajarkan Habis ini pulang Nuntut gitu kan Seperti itu Setelah Coba Bisa diselesaikan Secara Keseluargaan Bagaimana Mungkin perlu Mediasi Atau ada orang Ketiga Yang punya pengaruh Dengan suami Dan lain sebagainya Untuk memediasi Supaya dia juga Tetap bisa Punya hubungan Atau menjaga Atau menafkahi Istri pertama Keduanya Saya rasa itu aja Saran saya Karena Ini Saya gak tahu Penyebabnya apa Karena banyak faktor Banyak faktor Terakhir Romo mau tanya Mau nanya Ucapan terima kasih Contoh Dari Tetangga God bless you Kalau dalam Agama Buddha Apa ya Ngapain Ikutin tetangga Kalau mau dipaksa ikut Yaudah Buddha bless you Bener kan Ini kan Ditanya Kalau tetangga GBU Kalau kita BBU Buddha bless you Selesai Jawabannya itu aja Ucapan terima kasih Kalau saya sih Kams ya Oke Baik Itu saja Bapak Ibu Saudara-saudari Sedarma Terima kasih Salam Dalam Dharma Namo Buddhaya Terima kasih Terima kasih